Bismillahirrahmanirrahim Nah subhanallah ya Tinggal bersama mertua Itu baik Asalkan Kondusif Tapi kalau ternyata memang istri kita tinggal sama mertua kita tidak kondusif Sehingga kita lihat akhirnya orang tua kita dolem sama istri kita Ada yang seperti itu Apa tugas seorang suami mungkin memindahkan istrinya Dengan catatan jangan jauh-jauh dari mertua Bisa bertetanggaan Anda dikasih nasihat sama ayah Anda sendiri Matakan Syafiq nanti kalau sudah nikah Jangan tinggal sama ibunya Ibunya Anda maksud Jangan Nanti ribut terus Tapi kalau ternyata kondisinya baik Kondusif Tidak ada masalah Istri tidak boleh minta pindah rumah Ada yang alhamdulillah Artinya mertuanya baik Tidak ada masalah Cuma istri saja yang Mungkin tidak nyaman di rumah itu Tidak enak rumah itu Karena melihat Ya suaminya begitu sayang sama orang tuanya Karena istri jadi cemburu macam-macam Maka ini Tidak boleh kalau penyebab dia minta pindah seperti itu Dan seorang suami harus dudukkan istrinya Apa masalahnya penyebabnya apa Kalau memang ternyata tidak mungkin aku meninggalkan ibuku Umpamnya sang istri Bang aku tidak mungkin tinggal sama mertua Sudah kalau gitu Nanti tinggal di rumah kontrakan Anda tinggal sama mertua Maksudnya seorang suami nanti datang ke rumah istrinya Datangin istrinya Kalau memang tidak bisa Ketemu Kecuali Sang mertua ini Enggak Sang mertua Alhamdulillah dia masih muda Dia Bisa ngurusin urusannya sendiri Kemudian masih ada anak lain yang Di rumah itu yang bisa membantu orang tuanya Mungkin sang suami boleh pindah rumah Tapi sejatinya tadi Jangan sampai kita membahayakan kedua belah pihak Kita tidak membahayakan orang tua kita Gara-gara ribut terus sama Istri kita Kita juga tidak membahayakan istri kita Barak Allah fikum Na'am Sampai jumpa